Selamat datang kembali di Time Out 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 Untuk menang atas Cavaliers Dengan score 110-106 Memphis gila sih Back to back win Lawan tim yang top banget Di Eastern Conference Kembali ini mereka mengalahkan Nets Lalu hari ini mengalahkan Cleveland Cavaliers Impressive banget menurut gue Tim Memphis ini Mereka pun sedang dalam Streak ya 6 kali menang secara beruntun And John Warren tadi sebenernya Bahwa udah mulai dengan struggle banget Dia bau banget 1 dari 7 aja Tapi saat clash Moment langsung hadir Dia sih True definition of clutch Menurut gue Clutch jenisnya luar biasa Dan gue suka banget Killer Instinct yang dimiliki Sama John Warren Tadi pertama dia nge-drive layup Untuk kasih Memphis 2 point lead Dan kayaknya dia trash talk Dengan Regen Rondo setelah itu And of course terakhir Dia nge-steal passing Dari Brandon Goodwin Yang mau oper ke Darius Garland Dia pinter banget sih Dia tau bolanya akan ke Darius Garland Jadi dia langsung block Si passing lane-nya Sehingga dia merupakan Steal dan juga seal the game Dengan layup tangan kirinya dia John Warren hari ini selesai dengan 26 point Dan juga menurut gue Sedikit lagi lah Dia bisa dipanggil Sebagai superstar Gue perlu menonton dia secara live sih Gue belum pernah sih Nonton dia secara langsung Semoga aja dia gak dicedera sih Karena kita tau concernnya Number one Kalau dengan John Warren Dia orangnya eksplosif banget Apapun sama dia Ditanjak Jadi kadang-kadang suka Ngeri juga Landingnya dia And of course Pressure yang dia taruh Untuk kakinya Jadi hopefully Dia gak akan ada Major injury And of course Gue harapkan Dia akan terpilih Sebagai NBA All-Star Di season wajib sih Dan kayaknya orangnya Lumayan aktif ya Di Twitter ya Kalau gue liat Dia tweetnya banyak banget sih And John Jackson Jr. Hari ini juga menyumbangkan 22 point Tapi unsung heroesnya Untuk Memphis Menurut gue adalah Brandon Clark Yang selesai dengan 13 point Dan 9 rebound Lalu juga ada Tyus Jones Yang selesai dengan 12 point And Zaire Yang baru aja main lagi Sejak December 6 Shotnya dia bagus Si pull upnya dia oke banget Dan ini yang diharapkan Sama Memphis juga Dari pemain mudanya Dia sesuai dengan 10 point Tapi Dua tim muda ini Cavaliers dan Memphis Menurut gue sangat Menjanjikan sekali Dua-duanya nih Punya potensi yang luar biasa Kalau gue rasa ini adalah Preview mungkinnya Untuk NBA Finals Tahun 2023 Dan ini menurut gue Kedua tim sangat Entertaining banget Dan must watch TV banget Kalau emang bisa nonton NC Memphis Sebenernya juga slow start Di pertandingan kali ini Mereka sampai ketinggalan 13 point Eh sorry Ketinggalan 12 atau 11 point Tadi seinget gue Lalu mereka melakukan 13 all run Untuk membalikan keadaan Mereka menggunakan defense Dan mereka Trusted each other Padahal hari ini Gak ada pelatihnya mereka Gak ada Tyler Jenkins Gak ada Dillon Brooks Gak ada juga D. Anthony Melton Tapi yang lainnya Pemainnya bisa step up juga Dan mereka deep loh Menurut gue Mereka diem-diem sih Timnya juga deep Si Memphis ini Semuanya bisa main Ya ini merupakan Kemenangan dengan comeback Mereka comeback Udah 9 kali season ini Untuk memenangkan sebuah pertandingan Dan mereka menjadi tim terbanyak Yang berhasil comeback Dari ketinggalan double digit season ini Darius Garland In his first game back Setelah kena covid Dia mencetak 27 poin Dan juga 10 asis Jared Allen juga mencetak Double-double Dengan 22 poin Dan 12 rewan Serta Kevin Love Kevin Love has been balling Dari benches di Cavaliers Hari ini pun juga Sesea dengan 18 poin Dia kayaknya 3 poin Ritminya lagi oke banget Tapi kita masih menunggu Abang Regen Rondo Untuk main Abang Regen Rondo Masih tadi pake Street clothes Tadi Masih belum bisa main Baru bacot-bacot aja Tadi dari pinggir lapangan Tapi kayaknya next game Dia wajib main sih Kayaknya Brandon Goodwin Kadang-kadang Minutesnya oke Yang dia kasih untuk Cleveland Tapi tadi dia Kesalahannya lumayan fatal sih At the end Oke Sekarang kita pindah ke Salah satu tim top Di Western Conference juga Yaitu Phoenix Suns Yang hari ini pick up a win Dengan mengalahkan New Orleans Pelicans Dengan score 123-110 Devin Booker Kembali on fire Dengan 33 poin Hari ini Mikael Bridges juga bagus Dengan 23 poin Nah Mikael Bridges ini Kalau dia agresif Di offense Dan juga Mencari shotnya dia Biasanya Suns Susah banget Kalahin ya Jadi dia perlu Konsisten aja sih Untuk score the ball Tapi emang Suns ini Shooternya banyak banget Cam Johnson pun Juga hari ini 18 poin Tadi Cam Sama Mikael Bridges itu Combine Untuk 7 kali 3 poin Dari corner Kata orang Tadi Dia kayaknya Latihan aja Tembak dari corner sih And Bismack beyond bow Of course Ini adalah suatu pick up Yang luar biasa juga Dari front office Phoenix Suns Dia Mainnya mendapatkan Of course The 10 day hardship deal Karena banyak banget Pemain yang kena covid Dan dia tidak Menyanyiakan Dua game Bersama Suns Solid banget Dan hari ini pun Dia 16 poin 6 dari 6 Dan juga 3 block shot Dan dia itu Quarter keempat Yang menjadi pembedanya Untuk bisa membantu Suns Pemenangan pertanyaan kali ini Dia kayaknya Fits in right away Kayaknya Kompak banget Langsung dengan CP3 Dan juga Devin Booker CP3 pun juga Memberikan dia Beberapa asis Hari ini Gue rasa sih Dia akan dapet deal Until the end Of the season Kayaknya It's a lock Dan big mannya Suns Akan deep banget Dengan adanya Bismack beyond bow Nanti kalau Dian dia itu Udah kembali Jebel Muggie Jalen Smith Is playing really well Hari ini pun Nggak salah tadi 12 poin Seinget gue 4 dari 4 Embakannya Dia ada kesempatan Di beberapa game Terakhir ini Karena Ethan Kena covid Dan dia Bener-bener menunjukkan Kalau dia Actually can play In this league And Suns Of course Dengan Bow movementnya Hari ini Mereka mencetak 32 asis Chris Paul Berandil Dengan 15 asis Suns 21 dan 1 Rekornya Saat mereka Bisa mencetak 25 asis Di season Kali ini Itu adalah recap Dari pertandingan Hari ini Yang gue ingin bahas Sekarang kita masuk ke prediksi Prediksi Timer Cari lagi Kemarin ini ya Walaupun nontonnya Agak stress Tadi Kev Lawan Memphis Skornya Pas banget Di 2 1 6 Dan kita Milihnya Under 217 Jadi lumayan Hoki Tapi di grup Prediksi Kurang hoki Gara-gara Kings Hari ini Yang masuk Persayur Jadi kita 1-2 Prediksinya Dan Besok Banyak pertandingannya Banyak juga yang gue suka Ini game-gamenya Tapi gue Kayaknya Besok akan Paling Milih Adalah Charlotte Minus 9,5 Melawan Detroit Pistons Detroit Udah menang Lawan Bucks Udah cukup Besok balik lagi Ke tanking lagi Hornets Harusnya ngamuk Setelah kalah Pipis Dari Washington Wizards And they always Play better At home Harusnya Besok Mereka bisa menang Sekitar 15 poinan Lawan Detroit Pistons So Good luck To everyone And now Kita akan Masuk ke Top shoes Sepatu Barunya Was Gue suka Jujur Udah mulai Grow On me Desainnya Nyantrik Dan ini Warnanya Bagus Jadi Gue Baru Lihat Sepatunya Donovan Mitchell Warnanya Highlighter Stabilo Kayaknya Ini karakter Dari Monster Inc Kayaknya Dia Edisinya But this Pretty cool And Bikuti kita Masuk ke top Place Ini adalah Lebron James Si om Om ini Tiba-tiba Nomol Untuk block Layup Di Aaron Fox Out of Nowhere And Miles Turner Ini poinnya Dia Cuma Lima Hari ini Dan Salah satunya Ini Ngedang Di Madison Square This is Super Nice Dan Terakhir John Moran With the Steel And Finish With the Left Untuk Membawa Memphis Menang Hari ini Those are My Place of the Day And Player of the Day Sekarang Kita akan memilih Gotta give it to the King Right Kayaknya King James Deserving Banget Untuk bisa jadi Player of the Day Hari ini Di time out 14 point Di kuartal keempat Dan dia Menjadi pembeda Untuk membawa Lakers Menang And Of course Ada timnya Comeback Untuk mengalahkan Sacramento Kings And LeBron Hari ini Sesuai 31 point 5 rebound Dan Juga 5 Asis Time out Gang Itu dulu Untuk time out Besok Wah Akan banyak Berita sih Semoga aja Akan banyak Kejadian yang seru Di NBA Karena besok Game nya Banyak banget So I'm excited again Untuk balik besok Ngobrolin basket lagi Dengan kalian But Hari ini Thank you so much guys Yang sudah menyempatkan diri Sudah menghabiskan Wastunya Untuk menonton Time out Pastikan kalian Kasih like Dan juga Jangan lupa Untuk komen juga And Jangan lupa juga Kalau belum subscribe Ke channel ini Please subscribe juga And thank you guys For watching I will see you guys Again Semua Peace out Sub indo by broth3rmax